Intro makna kesimpulannya adalah senajantau garwani Nabi itu ya kudusang ngamal Dewi orang mentang-mentang garwani Nabi terus warga menunut ya orang mungkin rokok atau sembrol aja terus, gue jadi latih pintar orang pintar-pintar ngomong contohnya bucuri nabilan aku yang rokok atau ya, jadi ini jadi pemahaman, kalau nanti mau bucuri nilai ya itu sangu diri, rasangu ya sepuluhnya terus makbun kedua, kita harus mengatakan pokoknya ilmu itu lebih dua tibang adab kalau balik-baliknya, ilmu itu lebih dua tibang adab jadi garwani Nabi itu tidak ketemu orang lain, itu kudusang sopan mereka tidak sopan, gue ya gue, itu orang yang hati ini lorong yang dihypersek, atau yang dihati mesum orang wedok ayu gue, itu agak geleng jadi ini hati orang wedok gue ramah, tapi yang lainnya nafsiri gue geleng karena ini peringatan sopan itu ada ukurannya misalnya ada orang wedok bucuri ayu, itu ada tonggong pungganteng lewat monggo binarari, itu repot karena ini aku syukur, bucuri ini santri di judas, aku syukur tetap judas, aku aman, kalau ini mau ngamukin togo-togo tak apa aman kalau togo-togo mantel, akhirnya raka pikiran selingkong jadi saya syukur, bucuri judas kalau dihati-hati orang yang biasa, bucuri ini santri-santri itu judas terutama saya ngayu, bukan? sopor-sopor judasnya aku sampai tonggong jadi aku terus doka sahwat, doka minat mereka juga judas ini juga jelas lah itu, bucuri nabi itu berkata-kata untuk nabi kau lila-kata yang berkata terlalu sopan aku tidak terlalu sopan, ini orang yang mengatakan ini, mereka pikirannya mesul karena kalau orang ma'rufah mengucapkan yang baik, maka ini mimpi, gue dihuduin ke lantam poso sopan, karena sopan itu pasti ditafsirkan secara salah misalnya aku kiai, terkenal misalnya ketemu politikus aku sopan, dia agak setuju partai ini, terus didul sebab juga setuju partai saya, akhirnya ketika aku ketemu senyum-senyum baik-baik saja karena aku tidak ketemu, bahwa kamu beneran, aku sudah setuju mulanya boleh balik, ilmu itu fokal adab, saya ulang lagi, ilmu itu fokal ilmu itu di atas Toto Kromo, Toto Kromo itu kacau karena butuh porsi ilmu, butuh porsi apa? seperti tadi, gue jenis nabi, orang-orang ngomongan lirih, ini ngomongan lirih, mereka kesopanan, kamu mengatakan ini mesul, itu ditafsirkan secara mesul terus seperti itu, wakul naka wala ma'rufah ditafsirin, min huyiri, kuduhin, kuduhin, kuduhin mana ini sopan kelawan tanpa sopan karena bujumu tidak bisa diajari rasopan, kan sudah rasopan berarti sudah maju, syariatnya sudah maju, sudah bagus orang yang diajari, kalau bisa ngelakon itu maju, buatan buatan bujunya jenis kan, orang yang diajari, kalau bisa ngelakon itu maju berarti sudah sabburi pula berarti sudah maju berarti sudah maju mengenai pengirahan wisdawa perempuannya banyak misteri faing karih tumuh nafasa antak krokusai au waj ala wawfi khairong kasi rauk, nanti bujunya judes itu ya mangkelnya, tapi dalam kemangkelan kamu itu, Allah bisa bikin kebaikan yang luar biasa misalnya bujumu judes, baru kayak judes itu tau, kamu lanang-lanang, gak minat di buju, kayak gitu kamu bisa ngamuk yang luar biasa sampai di bujumu akhirnya, orang yang pinggirmu lanang-lanang kutu sasa dengan bujumu alhamdulillah karena bujumu ruwamah, baik kuih ruwamah itu semua yang bilang, ya Allah semoga itu dapat sayang itu nganek manti dalam pegatan baik kuih untuk orang iku luar biasa lu nanti loh kisah nyatanya kisah nyatanya itu ada dua sejauh itu haji haji ya, haji-haji tenan dari mekkah dari kota suci mau mirip, mau naik sesitah ada yang mirip, ya udah yang mirip samarkah, engga yang sin書 bag 123 yang membuat incident dan tidak.... terus, yang Kenya mengermi dengan orang dia bilang, saya membeli, mereka mencoba saya membeli, DOWN kamu membeli, wszak itu kecewa di baju aku, tidak ngomong apa, ijal artinya ternyata perempuan sopan ini punya efek buruk bujo judas itu yang terbaik, caro aku ngomong-ngomong yang terbaik coba satu kan, caro yang lana sih, di gana tuh mau ngerti yang lana ngilir, ya orang seneng karena lelaki lain seneng terus menimbulkan sistem sosial yang kacau, dia yang baik itu mengacaukan sistem sosial akhirnya orang lana ngilir nganes bujo masing-masing karena ada contoh perempuan yang berpilih laku ideal coba kalau di sini judas, paling kan orang lana ngilir, ya padahal bujuku, padahal bujuku sehingga yang lana ngilirnya tidak mengidolaknya, bagis lah, bagus mendukung perjudisan nasional itu mendukung, perjudisan apa? nasional kewakul nak kewakul, maknanya kalau maknanya itu mengucap atau mengucap sehingga ngapik coro ukuran syariat maknanya, menurut itu kuduhin klantampo sopan, maknanya sopan itu ya standar wala misalnya ketemu ngelanang nggak bisa, walaupun beda walaupun sopan rosa monggo binara walaupun bahaya tidak putih, sepukunya orang yang ranyam uang itu sampai, sepukunya sopan itu tidak apa-apa yang putih, seperti burih, sepukunya, sepukunya manggal rala makanya saya ulang lagi, ilmu itu di atas segala-galanya sopan itu ya baik, tapi misalnya segini, orang yang jadi korban orang multilevel itu orang sopan, orang sopan, orang sopan itu membawa bencana, karena orang lain tertarik menipu orang weda sopan, senyum, itu mengundang orang lain birahi, saya yang tak tahu, misalnya lontek itu judas Pak Yutara ayo jawab, ayo jawab, ayo jawab, ayo jawab, ayo jawab oh saya nggak sopan, Pak Yutara kira-kira ketemu ngelanjang kira-kira Pak Yutara jawab, nggak payu, ini payu baru nggak semua sopan itu baik, makanya saya katakan, sopan itu berakibat baik, nggak semua sopan itu berakibat baik saya ditonggol, lontek sopan, ayo, sepamu yang kegodoh tapi kalau ada lontek itu numpah, Mega Pro, Ninja, kat sopan orang dipisah, ayo, aman jadi orang-orang yang facek itu nggak sopan jika nggak menak, rilai, problemnya yang mau facek, sopan, kucungu, soalnya sampai kira-kira sopan akhirnya, apa orang itu hebat Korannya, karena Korannya dengan kasta ilmunya tertinggi sampai orang datang, tapi itu nyerasa tapi aku harus dihikik, guejumu rasopan, terus tadi, jadi kita nggak usah orang-orang nggak usah, nggak usah mulai, terus dikik, guejusupan-supan, nggak usah, nggak usah terus tadi, apa ya? terus asli, apa ya? asli, Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur karena itu kita masuk kekiai yang kalau dikeluhisantrikus, bejokulawani Alhamdulillah, Alhamdulillah Uwes, tapi aku mengilmum sepirus Anda tahu mengajikan usah kitab botol-botol termasuk kitab waktunya, kalau kita mergawang wajah nak sopan, mesti fayat ma'al ladhi fiqol bihi ma'arudun, orang yang pikirannya mas, mesti berpikiran mas, eh saya senyum-senyum di aku, berarti gendam itu untuk paling gampang sopan misalnya saya lontai baru senyum senyum itu mandorot bagi orang lain mandorot, kalau misal bagus, kan terus didui akhirnya terjadi tidak bersih karena aku bila-bila mandorot aku percaya aku ilmu itu seanduri akhlak setelah ilmu, setelah akidah baru akhlak baru ilmu itu tertinggi, setelah ilmu itu baru akhlak ukuran, ukuran orisinal itu ilmu dulu, apa? baru, apa? karena kalau akhlak didaulukan itu tidak ada gunanya semua belum lihat, sampai kita tahu judi itu baik atau buruk? tidak, jawab satu-satu saja buruk, zina itu baik atau buruk? kemudian di perjudian ada sistem, misalnya aku berjudi dengan rukin, kemudian rukin kalah tidak belum bayar aku kapok tidak judi dengan rukin tidak, jawab, kapok kan tapi di perjudian itu baik atau buruk? baik karena tidak ada yang judi, kalau rukin berakhlak baik aku judi dengan rukin tidak menyanyi janji, tidak bayar kira-kira aku keranjinan judinya saya lihat orang ini kok bisa berpikir? ha 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 awas tidak rukin, tidak rukin tidak ada ilmu jadi mulanya mulanya dawe ulama-ulama tidak ada gunanya kebaikan syariat di depan orang pasir kita ulang lagi, ya ulama tidak ada gunanya kebaikan syariat di depan orang pasir maka semua syariat, asumsinya itu untuk orang soleh, untuk orang bas misalnya senyum ibadah untuk orang baik, kalau tidak ada yang senyum ayo dia jawab, ya? saya tidak mikir, ya? saya tidak mengajikan, saya tidak mengajikan semua kebaikan yang ada gunanya saya ingin mengajikan orang soleh saya ini senyum ibadah, mengajikan apa? apa kesunatan senyum? tidak kesunatan yang ada gunanya kesunatan yang ada gunanya apa wajib mengajikan? saya tidak mengajikan, saya tidak mengajikan jadi semua kebaikan syariat itu asumsinya orang senyum apa yang ada gunanya jadi apa yang ada gunanya? kejadian apa maling? mustafa sampai rohkan sampai maling saya ingin mengajikan, ya oke baru saya berhubungi, di telpon mustafa tidak, tidak benar mustafa apa benar rohkan? benar mustafa, padahal menyelayani jenis jadi semua kebaikan syariat, asumsinya itu orang yang soleh mau ini sopan, orang beda yang akan mengajikan orang lain tidak sopan mengajikan orang lain tidak, mereka tidak kebaikan orang lain pikirannya mas tidak sopan berarti ini jari Al-Quran fayat ma'al ladhi fiqaudihi ma'ad orang beda terlalu sopan, orang yang lain harus dipikirannya itu paham, karena ini kepentingan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih